Kampung pojok pojok desana di stasiunar resmi kecamatan Gunung-Gunung buat gaus baru daknya majelis jadi ini tempat mengaji anak-anak disini ya teman-teman ada rumah warga rumah panggung kelihatannya nyaman ini kelihatannya enak kan ada kolam juga ini di depan rumahnya ada kolam ikan selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya berada di kampung yang lokasinya jadi perumahan warganya itu menghadap ke sawahan nah ini jadi rumah warganya itu ada di atas di perbukitan ya dan menghadap ke sawahan sehingga menyuguhkan pemandangan yang indah yang luar biasa Masya Allah dan ini suasananya sawahnya seperti ini pemandangannya indah sekali nah jadi dari sana itu rumah warga ada di ujung disana kesini semuanya ada di perbukitan di atas ya sampai kesini juga dan ini musholahnya disini hasilnya disini oh ya masjid ya dan disana juga ada masjid nah disana juga ada masjid oh ya yang menonton video ini terima kasih saya doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan sejakinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya Allah oke kita jalan-jalan aja ke atas sini dan ini jalannya sudah bagus dan dicorek dan disini ada sungai yang mengalir jadi kemarin kayaknya ini ada hujan dan ini akhirnya cukup banyak disini nah ini itu rumah warga ini sepanjang sepanjang perbukitan ini itu dihuni oleh warga-warga disini ya jadi rumah-rumahnya itu ada di atas oke nah ini kita tanya-tanya itu ada si Bapak kita tanya-tanya ke atas ya ke si Bapak Assalamualaikum Pak ini ngomong pak siap nuju nawan ya 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 ntar ntar dan aminak kampung nawan pak kampung pojok pojok desana desa silah resmi penjamatan gunung-gunung jantan ya teh perumahan ate di luhurnya di bukit jantan menghadapnya ke sawah sedaya nanya jantan pemandangan saya ketinggalin jadi kata si bapak teman-teman ini rumahnya ini jadi ada di perbukitan menghadap ke sawah nah itu bapak saya bintang di dia masyarakatnya kemana pak tani 80% tani ke sawahnya ke sawah jadi warganya itu bertani ke sawah ada si bapak nah ini karena emang deket ya sawahnya ada di bawah emang saya mana si pemandangan mengandang anak ZNG oh jintang Yesen Tunjuk man pekerjaan lompat tuh pak kapal ini pengembang matu an makar nah tadi kata si bapak sudah banyak yang monten kesini jadi emang lokasinya emang bagus pemandangannya indah tempatnya bersih nah ini pemandangannya disana masya Allah itu ada rumah bagus ada rumah panggung bagus tengah sawah coba kita ke bawah assalamualaikum putern oh jadi ini ini kayak madrasah ya tempat oh tempat ngaji tempat oh jadi ini tempat ngaji iya anak-anaknya iya anak-anaknya iya hapus tempatnya kebapak tempat 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 ngos barudaknya majelis majelis oh oh jadi ini tempat mengaji anak-anak disini teman-teman tempatnya yang anak-anaknya dan yang atau kira-kan ini hai 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 nah ini ada Oh nangka bebet eh nangka nak Oh berbuahnya banyak sekali nah ini pohon nangka punya warga hai 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 coba kereta ke atas nah dan ini suasana di sekitaran rumah warga di atas di perbukitannya selamat menikmati buk buntan buk buntan buk buntan buk buntan batuan alam puntenah emang nah ini masih Bapak di sini jadi menghadap ke sawah nggak ada sebab Oh punten Hai ini nampak tujuan awan yang teweknya Oh sakit sudah mengembang hausnya iya bumi pemandangan akasawa hai 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 tadi dintan suka mana tadi dintan suka mana Pak tani hidup di calon Oh jadi si bapaknya sedang tidak enak badan dan sehari-harinya jualan katanya ke babakan jadi tidak semua disini bertani ada juga yang jualan si engel dameng tumpanya pak ngel dameng ngiring sama Tuhan iya Bik ngiring motohan alam Hai nah ini kalau dari atas seperti ini Hai pemandangannya sawah jadi kampung ini emang mengelilingi sawah itu jadi menjogokan pemandangan yang luar biasa Masya Allah ya indahnya hai 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 oh buntun ah bener-bener ini sih ibu sama bapak lagi nyantai Hai dan itu lagi ngarit Hai nyari buat ternak Pak ngaritnya ha 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 Nah itu tadi saya dari sana Jadi berjalan ke sini terus Jadi memang mengelilingi sawah ini kampung Nah disini ada mushollah Nah ini ada mushollah disini Ini mushollah dan itu Masih dia Aduh ada si dogi Aduh ada si dogi nih Aduh 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 Masalah utama sebenarnya masalah utama bagi saya Konten jalan-jalan kepedesan ini Jalan-jalan kepedesan itu adalah Masalahnya ini Ini nih Fobia ini Kalau saya masih dogi Masalah ya atau bagaimana Assalamualaikum Assalamualaikum Galaknya Pak Monten Pak Monten perkampungan Jantan emang gitu Perkampungan Ini kali pemandangan-pemandangan Mediakan suasana perkampungan Abdi mah Pribadi Oh iya mah Konten pribadi Oh Konten pribadi Pemerintahan Jantan emang Tidak ada di 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 Pejabat-pejabat terkait Tidak ada di 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 Hai sabuk-bohana yang terjadi terus kena kemusibahan ya Oh ya saya pulih bener kunawan Pak iya panggung kuria tahap air terus hampir lima sasihnya ngomong lima sasih tabrak beruntun di mana Pak kajiannya di Cibodas di Cibodas saya ke sepali batang di MC Oh benjay tanya ini ada tararik motornya kendaraan atau rarik Hai biasa kamu panah Abri nuju ngejejakkan istri ke pabrik Oh ditabrak belakang itu Pak nyaknya jangan anggot anu il anu anu gerak reme oh panumpang panumpangnya angkot di Jebren ditabrak di Pongan Kota 2 di Jebren di Pongan Kota 2 di Namator di Pongan Kota 2 di Pongan Kota 2 ya teman-teman jadi ini Pak RT di lingkungan sini ya jadi ini Pak RT-nya dan lagi kena musibah jadi karena tabrak beruntun katanya lagi nganterin istrinya ke pabrik semoga lakas semuanya Pak tinggal damang misalnya murah-murahan ini Sokai masih kebikin yang kepalit mohon mohon atur nun Pak 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 Nah jadi tadi Pak RT disini ya RT nya Tapi lagi kena musibah Katanya Kena tabrak beruntun Di jalan raya Yang mau ke pabrik SI Sudah lima bulan Katanya semoga lekas sembuh Ke si bapaknya Semoga lekas sembuh Oke kita lanjut perjalanan Sambil Papanasan Tapi ini masih pagi sih Sekitar jam Delapan ya Jam delapan ya Jam delapan Tapi emang Lagi panas sekarang Cuacanya cerah Kemarin aja Masih menung Dan siangnya hujan Gatau sekarang Gatau terlalu hujan apa Enggak ya Nah ini Ada siang lagi Cuci motor Eh Puntan Oh airnya Teras sekali Masih A lagi Masih motor A Puntan A Puntan Tunggu Selepas Masih motor Masih motor Tunggu Masih motor selamat menikmati ini ada rumah ada rumah warga rumah panggung kelihatannya nyaman kelihatannya enak ada kolam juga ini di depan rumahnya ada kolam ikan selamat menikmati tidak ada orangnya dan ingat kolamnya disini ini kolamnya masya Allah ini kalau pengen ikan tinggal mancing aja kesini enakan pisang di rumah enakan pisang aduh masya Allah selamat menikmati teman-teman disini masih ada rumah ya teman-teman disini masih ada rumah sampai ke ujung sini bu bentan kayaknya ini ujung ya masya Allah lihat teman-teman pemandangannya dari sini masya Allah itu pemandangannya masya Allah masya Allah itu barakallah rambi ayi alai rambi kumadu kadiban masya Allah bu pak buntan lanjut naonit eh dan bu pak buntan pohon ujung motuan alam ujung motuan alam ya teh itu lebih kemana pak bu iya nak kampung nak tongsawa kalio kalio jantan aja deh kapal itu jantan iya ujung nak gitu mohon coba marif marif jangan naon pak kamu oh gimana kamji di pangleseran kamar pak ngidernak sir malang si bapaknya jualan cue saya pak enak caranya oh 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 mencoy sama tongkol kemana pak kak hari calang lebih ke Pasir Malang Sir Malang Oh kak lebih ding-ding kehanap kok itu kacik karet banyak Cue 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 Sarang tolong kau Sere 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 Terima kasih. Jadi, itulah suasana di Kampung Pojok, teman-teman. Namanya Kampung Pojok, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Gunungguru, Kabupaten Sukabumi. Bisa gitu saja video dari saya. Silahkan, yang suka video saya, di-like ya. Dan di-subscribe channelnya. Terima kasih yang sudah menonton, yang sudah subscribe, yang sudah like. Semoga Allah SWT membalas kebaikan teman-teman semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.